Hari ini kita akan shoot di Cafe Inn Studio Modelnya kembali kita shoot si Amanda Fernandez Amanda Fernandez Model bule yang lagi hits banget di Jakarta dan memang keren banget Jadi kita lihat aja nanti seperti apa disana Cuma kayaknya hari ini kita akan pakai full continuous light PEMBICARA 1 Jadi hari ini mungkin dari Angga gitu ya Jadi mintanya dari Mas Fajar, Ibnu, dari Angga Jadi maunya kan konsep sinis yang memang sedikit dramatis gitu Jadi kita bikin lightingnya hari ini dengan 4 lighting Semuanya kita pakai Godox gitu Jadi ada Godox V200 Ada SL100 Terus ada S30 juga yang kita pakai Jadi yang disana memang buat kasih ambience biru doang Ini buat ambience keseluruhan Yang disana dipakaiin Octa buat sebagai main lightnya Kemudian ada S30 yang dipakaiin proyeksi antara Sebenarnya ditembakin ke arah GoGo ini GoGo yang masih namanya partisi ini Apa yang menciptakan sedikit shadow di belakang Biar ada tekstur sedikit di lindingnya sudah di sini Jadi gak frame gitu Terus bedanya Continue side dengan flash atau stroke ini? Sama stroke bedanya sebenarnya menurut gue tuh cuma satu hal gitu ya Satu kalau ada pressure sama yang kedua power Cuma itu aja sih Sama ini kalau punya foto yang terjadi Aku udah kakaiin Gue tuh cuma satu hal gitu Gue tuh cuma satu hal gitu Gue tuh cuma satu hal gitu Jadi pada saat kita mau menggunakan Mau foto hasil dengan yang benar-benar maksimal banget Terus tajam dan punya kontras yang bagus Ya mendingan kita pakai plus gitu Tapi kalau memang kita mau gampang Kita mau pakai ambience yang memang ada Mendingan kita pakai continuous Dan memang itu jauh lebih cepat Dan lebih mudah juga Oke, thank you Oke, thank you Brother, gue coba sedikit nambahin Apa yang barusan di-share oleh Alphaguru kita, Henki Irawan Continuous light adalah salah satu teknik menggunakan artificial light Atau kita bisa sebut juga sebagai cahaya buatan Yang berguna di beberapa kebutuhan pemotretan dan juga pembuatan video Nah, kelebihan dari penggunaan continuous light Antara lain adalah mudah Continuous light itu lebih mudah dan juga lebih cepat Dengan menggunakan continuous light Dengan menggunakan continuous light kita bisa dengan cepat menyesuaikan power lighting Dan juga posisi lighting Dan kita bisa langsung melihat hasil dari settingan kita di preview kamera kita Jadi layaknya kita tuh kayak lagi motret di outdoor dengan cahaya matahari Kalau kita bisa bayangkan seperti itu Nah, tapi ada kelemahan dari continuous lighting ini Dibandingkan dengan kita memotret menggunakan flash atau strobe Yaitu keterbatasan di power Yang juga pastinya akan berpengaruh langsung di setting aperture pada saat pemotretan Nah, seperti kita tahu Aperture itu akan sangat terkait dengan detail dari hasil foto kita Makin tinggi nilai aperture-nya, maka foto akan semakin detail Rata-rata continuous light mungkin hanya sanggup di aperture f4 atau ke-56 kayak maksimal Tentu aja untuk high-end continuous light bisa mendapatkan bukaan yang lebih kecil Jadi kayak F yang lebih besar Tapi continuous light dengan F atau power yang besar Harganya juga akan sangat mahal Jadi tergantung dengan kebutuhan kalian sendiri Nah, untuk jenisnya sendiri Continuous light juga punya banyak sekali pilihan Dari yang kecil banget sampai besar banget Dari yang murah sampai yang mahal banget Ini akan sangat tergantung dengan kebutuhan kalian Ada Godox SL60 yang kira-kira powernya di 60W Kemudian gue juga punya FV200 yang di video tadi Kalian sempat lihat videonya Bentuknya gitu ya Kemudian ada Godox R1 RGB Lampu kecil yang punya banyak warna dan efek yang sekarang gue sedang pakai untuk hair light gue Kemudian ada Profoto C1 Plus yang selain Bisa kita gunakan sebagai continuous light Tapi juga bisa dijadikan sebagai flash Kemudian ada satu Godox yang bentuknya kayak lightsaber gue lupa namanya Itu bentuknya seperti lightsaber dan punya dua temperatur yang berbeda Kemudian ada juga satu continuous light yang selalu jadi favorit gue Yaitu Ice Light dari Westcott Yang punya warna enak banget Di skin tone khususnya Cuma harganya mahal banget dan kayaknya di Indonesia udah gak ada yang jual Jadi bebas tergantung mana yang kalian butuhkan Dan kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian Nah Godox juga kemarin launching dua continuous light yang keren banget dan sangat ekonomis Yaitu SZ150R Lighting 150W yang mampu mengeluarkan banyak warna dengan RGB mode nya Dan satu lagi yang gak kalah menariknya itu ada kayak Godox TL60 Yang juga RGB dan sangat simple Yang gue tuh pernah pakai merek lain gue lupa mereknya Waktu itu gue sempat rental untuk satu kebutuhan project gue Yang warnanya enak banget juga RGB juga Tapi harganya kayaknya sekitar 3 atau 4 kali lipat Jadi jauh banget lebih murah Godox dan mereka lagi promo Mudah-mudahan gue bisa ambil juga Gak tau deh belanja lagi ya So brothers balik lagi tergantung kebutuhan kalian Mau yang mana yang akan kalian gunakan untuk project kalian Pokoknya semangat Alat udah banyak dan mulai sangat ekonomis Dengan kantong kita tentunya Oke brothers selamat berkarya Pengen lihat hasil-hasil karya kalian berkembang Dan tetap semangat Salam Jepret Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati